Pertusan TKI kembali dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang Kamis kemarin. Seorang TKI mengamuk saat tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. 217 TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia ini tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kamisul. TKI yang terdiri dari 162 laki-laki, 48 perempuan, 3 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu dari TKI muncul dari barisan dan langsung mengungkapkan kekesalannya. Ia mengamuk dan mengatakan telah disiksa sewaktu di dalam penjara oleh polisi Malaysia ketika ditangkap. TKI asal Aceh ini tidak terima telah ditangkap karena dituduh sebagai TKI ilegal. Diketahui bahwa dirinya dan tiga rekannya mengaku sebagai nelayan tradisional. Ia ditangkap bersama kapalnya karena saat mencari ikan di perairan Malaysia. Keempat nelayan berasal dari Aceh tersebut ditahan selama 15 hari. Ratusan TKI ilegal ini kemudian dibawa ke rumah penampungan sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Dari Tanjung Pinang, Afandi Pohan, MNC Media, melaporkan.